Pemirsa dengan gaya duduk santai di pelataran Istana Merdeka, Presiden Jokowi Dodo mengenalkan tujuh staf khusus kepresidenan yang baru. Tujuh staf khusus ini termasuk generasi milenial. Presiden Jokowi Dodo mengenalkan tujuh staf khusus kepresidenan yang baru yang berasal dari generasi milenial di pelataran Istana Merdeka Jakarta hari ini. Satu persatu diperkenalkan Jokowi mulai dari latar belakang pendidikan hingga pengalaman dan juga usianya. Jokowi berharap tujuh staf khusus ini jadi terobosan baru untuk Indonesia mengingat Jokowi mengenal tujuh anak muda ini tidak dalam waktu singkat. Ditanyakan nanti ke beliau-beliau ini sudah berapa tahun saya berbicara dengan mereka dan itu kemudian sudah berapa bulan saya berbicara dengan mereka dalam rangka mempersiapkan. Tujuh staf khusus milenial adalah Ada Mas Belfa Shah Devara umur 29 tahun yang merupakan pendiri dan CEO ruang guru. Lalu Putri Indah Sari Tanjung 23 tahun yang merupakan CEO kreatif runner even freator dan CBO kreavi. Selanjutnya ada Andi Taufan Gauruda 32 tahun adalah seorang CEO lembaga keuangan mikro PT Amarta. Lalu Ayu Kartika Dewi 36 tahun pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke. Selanjutnya Gracia Bili Yosapat Membra Sars 31 tahun CEO dari Kitong Bisa. Lalu ada Angki Yudhistia 32 tahun pendiri Disabled Enterprise. Terakhir ada Aminuddin Maruf 33 tahun ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMMI 2014-2016. Staf khusus milenialnya tentu akan menjalani tanggung jawabnya dengan serius dan membangun Indonesia dari berbagai kemampuan dan kealian mereka. Jadi ya kami sektornya masing-masing berbeda tapi kami tentunya ini adalah amanah yang besar, kepercayaan yang besar dan kami akan bekerja sekuat kami untuk bisa deliver, untuk bisa memenuhi ekspektasi Bapak Presiden dan untuk kemajuan Indonesia. Saya berdiri di sini mewakili sebagai Disabled Enterprise yang saya bangun 8 tahun, di mana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas tapi kita dianggap setara. Membentuk lingkungan inklusi dengan melalui staf khusus Presiden. Mudah-mudahan saya bisa bekerja dari baik ya Pak El, dan dibantu dengan teman-teman yang hebat di sini dan bantuan teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia lebih ramah disabilitas. Terima kasih. Pasti kampung halaman sendiri. Jadi saya berkomitmen kepada Pak Presiden bahwa Pak mari kita membangun Indonesia dari Papua. Jadi selama ini kan membangun Papua dari Indonesia ini terbalik, membangun Indonesia dari Papua itu narasi yang akan kita usung. Selain tujuh staf khusus milenial, ada juga staf khusus lainnya yang dari staf sus sebelumnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.